Nah, untuk memantau perkembangan terkini dari pemilihan Amerika Serikat yang berlangsung di sana, kita bergabung dengan jurnalis Voice of America atau VOA, Nova Purwadi, yang berada di Washington DC sekarang di Amerika Serikat. Nova, selamat pagi. Selamat pagi, Bayu. Selamat pagi waktu Indonesia di sana. Sudah malam ya, Nova? Malam hari. Iya, waktu Amerika Serikat. Nov, betul. Ini memang antusias sekali. Masyarakat di Amerika Serikat ini memang ingin datang untuk pemilihan, walaupun tidak banyak yang ke TPS. Bagaimana ceritanya, Nov? Ya, memang menurut United States Election Project, sebuah organisasi yang telah memantau pemilihan secara awal, jumlahnya sangat besar sekali yang telah melakukan pemilihan secara awal, baik langsung datang ke TPS yang sudah buka, ataupun menyampaikan surat suara mereka lewat pos. Jumlahnya, menurut United States Election Project, dalam cuitan yang baru saja diterbitkan beberapa jam yang lalu, menembus 97 juta orang yang sudah melakukan pemilihan secara awal. Ini adalah angka yang sangat tinggi, karena total jumlah pemilih dalam Pilpres 2016 memang mencapai sekitar 130 juta orang. Dan karena itu, antusiasme warga untuk ikut dalam Pilpres kali ini, dan juga terdorong oleh kekhawatiran mengenai COVID yang membuat mereka memilih lebih awal, dan mencari jalan untuk menyalurkan suara mereka secara lebih nyaman dan aman begitu, membuat banyak orang akhirnya memilih lewat pos dan juga memilih secara awal. Dan benar, seperti Anda katakan tadi, kemungkinan pengumuman atau penentuan atau siapa yang memenangkan Pilpres AS tidak akan diketahui pada malam hari H seperti sebelumnya, karena biasanya yang dihitung dulu adalah pemilih surat suara yang langsung diberikan oleh pemilih di TPS pada hari H. Sehingga mereka ini akan dihitung dulu sebelum akhirnya dimasukkan juga surat suara yang sampai lewat pos dan lewat pemilihan secara awal, dan ini nanti akan memerlukan waktu. Negara bagian Pennsylvania misalnya salah satu negara bagian yang diperbutkan. Kemungkinannya menurut petugas setempat baru secepat-cepatnya adalah 6 November hari Jumat, mereka akan mengetahui hasil akhir. Dan ini tentunya ditunggu-tunggu karena Pennsylvania ini merupakan salah satu negara bagian yang diperbutkan oleh kedua kubu. Negara bagian ini sebelumnya boleh disebut sebagai negara bagian yang aman bagi Partai Demokrat, tapi ternyata pada Pilpres 2016 negara bagian ini berpihak pada Donald Trump dari Partai Republik Bayu. Jadi ini memang beberapa kompleksitas yang mewarnai Pilpres kali ini, yang berlangsung di tengah pandemi dan juga di tengah polarisasi yang cukup tajam antara kedua kubu. Ya, jadi sedikit mengulang atau re-confirm lagi apa yang kemudian Nova sampaikan tadi. Jadi ini agak berbeda ya untuk penentuan yang biasanya begitu cepat. Biasanya kita sudah langsung bisa mendengarkan dalam hitungan berapa jam saja siapa pemenangnya, dan ada pidato pemenangan, pidato kekalahan. Ini malah mungkin beberapa hari jadi, Jumat begitu, baru kita akan mengetahuinya. Begitu ya Nov? Jumat setidaknya untuk Pennsylvania, tapi ada beberapa indikator yang mungkin bisa mengawali atau menunjukkan kemana arah pemilihan. Banyak orang di sini sudah tidak terlalu percaya dengan polling, karena pengalaman 2016, di mana polling itu sangat mengunggulkan Hillary Clinton dari Partai Demokrat saat itu, dan akhirnya kenyataannya adalah Donald Trump menemenangkan Pilpres, bahkan di negara bagian seperti Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, yang biasanya aman untuk Partai Demokrat. Nah, kali ini metodologi dari polling sudah sedikit diperbaiki dengan menyertakan sejumlah faktor-faktor yang mungkin selama polling sebelumnya agak terbengkalai. Tapi inilah yang biasanya pada saat berlangsungnya Pilpres, jam 7 malam waktu Amerika Serikat, 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, TPS-TPS mulai tutup, lalu suara-suara mulai dihitung, dan orang bisa mengetahui siapa yang menjadi presiden, biasanya sebelum tengah malam waktu Amerika Serikat, atau 12 tengah hari waktu Indonesia bagian Barat. Tapi kali ini memang mungkin harus menunggu agak lama. Tapi ada dua negara bagian yang mungkin sangat diperhatikan. oleh para pengamat dan pemantau, dan tentunya juga rakyat Amerika yang ingin segera tahu hasil Pilpres-nya. North Carolina dan Florida. Di belakang saya ada Electoral College, peta Electoral College yang akan menentukan siapa pemenang Pilpres. Negara bagian Florida, meskipun banyak warganya, juga telah melakukan pemilihan secara awal dan juga lewat pos. Negara bagian ini relatif paling siap untuk menghitung pemilihan lewat pos. Sehingga kemungkinan negara bagian ini sudah menerbitkan hasil Pilpres, hasil pemilihannya pada tengah malam waktu setempat, 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan Florida ini mungkin akan menjadi indikator awal bagaimana pemilih. Karena negara bagian ini adalah negara bagian kompetitif. Ada yang pro-Trump, termasuk diantaranya para imigran Cuba dan Venezuela, yang tidak suka dengan yang mereka sebut sebagai sosialisme, dan Partai Demokrat dituduh pengusung sosialisme, seperti juga negara asal mereka yang mereka melarikan diri dari sosialisme, Cuba dan Venezuela. Maka mengapa mereka harus mendukung sosialisme di Amerika Serikat? Tapi juga di sana ada para lansia, karena Florida ini negara bagian, di Washington di sini sekarang sudah mulai dingin, tapi di Florida sepanjang tahun relatif hangat. Jadi itu adalah destinasi favorit untuk warga yang ingin pensiun. Banyak warga Amerika Serikat pensiun di Florida, dan kaum lansia inilah yang menjadi salah satu pemilih, kelompok pemilih utama di Florida juga. Dan biasanya para lansia ini kuat mendukung Partai Republik, tapi kali ini banyak yang tidak puas dengan penanganan pandemi, Presiden Donald Trump, sehingga mereka beralih ke Joe Biden. Jadi Florida sekitar jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat pada hari Rabu, yang bisa menjadi indikator bagaimana arah dukungan. North Carolina juga melaporkan sekitar saat yang sama, dan North Carolina ini adalah negara bagian swing state yang sangat kompetitif, dan pada 2008 misalnya, Barack Obama memenangkan North Carolina hanya dengan 14 ribu suara. Jadi memang bisa sangat tipis selisih suara antara masing-masing di negara bagian-negara bagian swing state atau battleground state di Bayu. Baik, memang akan sangat menentukan di negara-negara bagian tersebut. Terakhir, North, bagaimana situasi keamanan? Katanya keamanan juga sedikit ditingkatkan. Ada kaitannya dengan apa yang terjadi di Perancis, dan kemudian belum apa-apa kan, pertahanan, Donald Trump sudah mengatakan, ada makin lama penghitungan suara, berarti ada kemungkinan kecurangan. Hal ini juga mungkin diantisipasi juga oleh pihak keamanan di sana dalam Pilpres kali ini. Nova? Ya, menarik ini karena saya sudah meliput Pilpres di Amerika Serikat beberapa kali, dan baru kali ini banyak sekali toko-toko dan usaha-usaha yang memasang papan di depan kaca mereka untuk mencegah terjadinya perusahaan. Ini terjadi di sekitar Washington DC dan juga di kota-kota lain seperti New York. Usaha-usaha ini membeli papan yang tebal untuk ditaruh di depan kacanya untuk mencegah bila terjadi kerusakan atau keonoran yang bisa merusak usaha mereka. Ini belum pernah terjadi dalam beberapa Pilpres baru-baru ini dan baru terjadi sekarang. Tapi tentunya perlu diingat bahwa Pilpres kali ini juga berlangsung di tengah masih tingginya ketegangan rasial di Amerika Serikat dengan gerakan Black Lives Matter sekitar bulan Juni yang dipicu oleh pembunuhan seorang laki-laki berkulit hitam di tahanan polisi yang kemudian memicu gelombang demo dan tuntutan keadilan rasial dan saat itu sejumlah demo juga diwarnai kerusuhan ada juga yang ditunggangi kerusuhan dan ini tampaknya adalah langkah yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk berjaga-jaga saja bila ada pihak-pihak yang kurang puas terhadap hasil Pilpres karena siapapun yang memenangkan Pilpres ada yang puas dan ada yang tidak puas tentunya dan di kota-kota seperti Washington DC banyak gedung-gedung strategis tentunya bisa menjadi sasaran kemarahan dari masa bagaimanapun Pilpres ini nantinya hasilnya dan sejumlah demo sudah dijadwalkan mereka harus mendapatkan izin untuk demo meskipun apapun demo diberi kebebasan untuk berekspresi mereka sudah siap untuk berdenomo di berbagai titik dan tentunya bila Pilpres tidak sesuai dengan ekspektasi mereka ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pihak-pihak pemilik usaha sudah proaktif untuk membeli pengaman untuk toko atau restoran mereka Bayu baik, Nova Purwadi, terima kasih laporan Anda dari Washington DC selamat menikmati